Pemirsa Jelang Hari Bayangkara ke-74 berbagai kegiatan dilakukan pihak kepolisian seperti jajaran Polres Timur Tengah Selatan yang melakukan aneka kegiatan sosial berikut keliputannya untuk Anda. Peringatan Hari Bayangkara ke-74 tanggal 1 Juli 2020 mendatang dilakukan dengan berbagai cara seperti di Polres Timur Tengah Selatan. Kapolres dan seluruh jajarannya membangun silaturahmi dan mengunjungi kaum difabel dan tukang ojek sambil berbagi kasih. Selain itu, Kapolres TTS juga terpanggil untuk mendatangi para senior Polri di rumah mereka yang sudah purna untuk membangun silaturahmi karena mereka juga masih bagian dari keluarga besar Polri. Kapolres Arya Sandi berharap masyarakat tidak melihat besar atau kecilnya jumlah dalam bingkisan tetapi wujud perhatian yang dikedepankan. Kedua yang terpenting adalah menyambung tali silaturahmi lagi kembali. Terhadap senior kita, pendahulu-pendahulu kita yang sudah purna, setidaknya mereka kita datangin biar mereka merasa masih bagian dari keluarga besar. Lalu kemudian momen ini juga kita jadikan kesempatan untuk perbagi tali asik kepada masyarakat yang kurang mampu atau mungkin terdampak secara ekonomi akibat pandemi kini. Sementara itu, istri mantan Kapolres TTS ketiga tahun 1976, Almarhum Letkol Purnawirawan Yusuf Junus Kaat, yang juga mendapat kunjungan dari Kapolres TTS mengaku senang dan berterima kasih atas kunjungan tersebut. Saya berterima kasih karena baru Pak Kapolres ini yang datang kunjungi, jadi saya juga masih ada penghormatan, penghargaan. Karena itu, saya mengucap syukur kepada jajaran Polres TTS dengan anggota TNI, dengan bapak-bapak wartawan. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Semoga Tuhan Allah saja yang membalas kebaikan bapak-bapak. Kapolres bersama rombongan juga menyambangi komunitas ojek di Kesetnana Molo Selatan dan membagi tali kasih sembako dan masker. Dari Timur Tengah Selatan, Sefnat Besi, Tim Ainews melaporkan.